Bersambung Hari ini Tentu baik bukan Alhamdulillah kalau anak-anak dalam Kondisi yang sehat Dalam kondisi yang baik pada kesempatan hari ini Kami berdua disini pun Dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Maka tidak lupa kita Harus selalu bersyukur kepada Tuhan Dengan apa Dengan selalu menjalankan semua Perintahnya dan menjauhi skala larangannya Anak-anak semuanya Yang beragama Islam Silahkan Beribadah sesuai dengan Ajaran agama Islam Terutama sholat terima waktu jangan sampai ditinggalkan Kemudian yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongucu Silahkan mengikuti Ajaran agama masing-masing Beribadah sesuai dengan Cara yang Diajarkan oleh agama masing-masing Anak-anak semuanya Setiap agama tentu Mengajarkan kita Untuk selalu Berbakti Dan patuh kepada orang tua Yuk anak-anak Jangan lupa Kita selalu patuh kepada ayah dan ibunda Berbakti kepada ayah dan ibunda Pada taman Pada adik Pada kakak Pada saudara Pada tetangga Kita harus saling menghormati Saling menghargai Saling menyayangi Sehingga tercipta Kerukunan Dalam kehidupan Permasyarakat kita Nah Anak-anak semuanya Salah satu Bentuk syukur kita Tentu kita selalu berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk mengawali kegiatan Belajar hari ini Mari kita berdoa Sesuai dengan agama Dan kepercayaan Masing-masing Dengan harapan Apa yang Kita pelajari hari ini Bisa mudah kita pahami Dan pada akhirnya Menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semuanya Nah Yuk Kita berdoa Sesuai dengan Agama dan kepercayaan Masing-masing Mulai Selesai Anak-anak semuanya Hari ini Mari kita lanjutkan Belajar kita Kali ini kita Belajar di tema yang kedua Menyayangi tumbuhan Dan Kita akan mempelajari Sub-tema yang keempat Yakni Menyayangi Hewan Nah Anak-anak semuanya Dan Kali ini Kita sudah Berada di Pembelajaran yang kelima Tentu Setiap kali Kita belajar Ada tujuan belajar Yang tidak kita Capai Nah Apa tujuan belajar kita Hari ini Nah Setelah anak-anak Mengikuti pelajaran Hari ini Diharapkan Yang pertama Dapat menentukan Pecahan Sederhana Seperti apa Setengah Kemudian Sepertiga Dan Seperempat Sesuai dengan Gambar Nah Yang kedua Yang kedua Menuliskan Pecahan Senilai Menggunakan Gambar Yang ketiga Membuat Daftar tugas Individu Berdasarkan Perannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Wujud Pengamalan Sila Pantasila Yang Dilambahkan Dalam Garuda Pantasila Yang keempat Menceritakan Pengalaman Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Peranannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Lewat Sekolah Sebagai Wujud Pengamalan Sila Pantasila Yang Dilambahkan Dalam Garuda Pantasila Sedangkan Yang kelima Menjelaskan Tokoh Yang Terdapat Dalam Dongeng Secara Tertulis Dengan Tepat Kemudian Yang Terakhir Memerankan Tokoh Dongeng Yang Dibajar Nah Anak-anak Semuanya Mari kita Pelajari Bersama Kita Perhatikan Bersama Apa Yang Akan Disampaikan Oleh Pak Ramadhan Bumah Yati Perhatian Dengan Seksama Tentunya Dengan Semangat Karena Dengan Semangat Kita Pasti Akan Bisa Anak-anak Semuanya Saya Punya Sepulah Gambar Ini adalah Gambar Sirkus Anak-anak Semuanya Dalam Permainan Sirkus Seringkali Kita Melibatkan Binatang Nah Binatang Itu Atau Hewan Itu Harus Kita Sayangi Dengan Cara Apa Dengan Cara Memeliharanya Dengan Dengan Baik Nah Nah Anak-anak Semuanya Kegiatan Kegiatan Untuk Apa ya Untuk Melatih Untuk Merawat Binatang Itu Bisa Bermacam-macam Kalau Kalau merawat Otomatis Dengan Membersihkannya Memandikan Membersihkan Kandangnya Dan sebagainya Nah Di samping itu Hewan itu Sebenarnya Juga bisa dilatih Kalau kita melihat Yang biasa Keliling itu Topeng Topeng Monyet Topeng Monyet Monyet itu Ternyata Bisa dilatih Untuk disuruh Bawa Tas Mengendarai Seperti Terus disuruh Melompat Melompat Pasti Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Penuh Kesabaran Tidak Hanya Itu Tidak Hanya Monyet Hewan-hewan Lain Juga Bisa Kucing Misalnya Juga Bisa Kalau Anak-anak Dibiasakan Kucing Itu Kalau Dipanggil Misalnya Pus Terus Datang Kalau Terdengar Suara Pus Terus Datang Seperti Itu Bisa Dilatih Nah Anak-anak Semuanya Harimau Juga Bisa Dilatih Gajah Ini Gajah Ini Juga Dilatih Tapi Semuanya Itu Yang Melatih Pasti Punya Keahlian Tertentu Dan Dilakukan Dengan Penuh Kasih Sayang Ya Salah Lagi Anjing Anjing Juga Bisa Dilatih Ikan Lumba-lumba Ikan Lumba-lumba Bisa Dilatih Bermacam-macam Bisa Disuruh Baris Bisa Menghitung Bisa Disuruh Menghitung Nah Sebagainya Nah Anak-anak Kalau hewan Saja Mau Berlatih Diajari Bisa Pasti Anak-anak Lebih bisa Pasti Lebih Pinter Lebih Hebat Karena Kita Dikasih Akal Budi Nah Anak-anak Dalam Sebuah Sirkus Hewan-hewan Dilatih Dan Dirawat Dengan Baik Ya Dipersihkan Badannya Dimandikan Kemudian Juga Diberi Makan Dengan Baik Kalau Tidak Diberi Makan Berbahaya Nanti Dia Lapar Akan Marah Karena Maka Harus Diperimakan Yang Cukup Disayangi Jadi Pengasuhnya Itu Sangat Sayang Ini Yang Bertugas Untuk Melatih Dan Membersihkan Gajah Ini Pawangnya Gajah Ini Pelatihnya Gajah Yang Melatih Harimau Pasti Ada Sendiri Yang Melatih Misalnya Ada Monyet Ya Pasti Ada Sendiri Ada Tugasnya Sendiri Sendiri Nah Anak-anak Semuanya Ini Contoh Ini Harimau Bisa Dilatih Seperti Ini Bisa Dilatih Untuk Melompat Seperti Ini Bahkan Dilatih Untuk Menaiki Sepeda Motor Itu Luar biasa Ini Bisa Nah Anak-anak Ketika Pawang Di Apa Sirkus itu Mau memberi Makanan Pasti Kalau Hewan Buas Ada Harimau Ada Apa ini Bu Hewan Apa ini Bu Ya Macem-macem Ada Hewan-hewan Yang Butuh Makanan Dari Daging Beruang Beruang Maka Dia juga Harus Memotong-motong Dagingnya Supaya Tidak Berebut Ya Nah Sekarang Anak-anak Yuk kita Perhatikan Nah Petugas Sirkus Sedang Mempersiapkan Makanan Untuk Hewan Pemakan Daging Petugas Memotong Daging itu Menjadi Delapan Bagian Sama Besar Ini dipotong-potong Menjadi Delapan Nah Kemudian Yang lima Buah Lima Potong Nah Lima Bagian Daging Diberikan Untuk Harimau Bagian Yang dimakan Harimau Jika Ditulis Dalam Pesan Adalah Ini Bagiannya Harimau Berapa Tadi Lima Yang dimakan Lima Tapi Dari Delapan Semuanya Ada Delapan Jadi Disini Nulisnya Lima Per Delapan Nah Ini Parahmat Nggak dituliskan Tapi Sengaja Ini Ini berarti Limanya Pindah sini Lima Per Delapan Nah Sekarang Yang Miliknya Beruang Nah Beruang Diberikan Tiga Potong Atau Bagian Daging Diberikan Untuk Beruang Bagian Daging Yang diberikan Beruang Jika Ditulis Dalam Bilangan Pecahan Maka Ini Tiga Bagiannya Beruang Tiga Keseluruhannya Delapan Berarti Tiga Per Delapan Paham Yang dimakan Beruang Berapa Tiga Tapi Semua Dagingnya Ada Berapa Tadi Delapan Maka Kalau Ditulis Dalam Bentuk Pecahan Yaitu Tiga Per Delapan Sekarang Sekarang Tulis Ini Saya Keluarkan Pencil Iya Ini Sini Berarti Tadi Berapa Bu Tadi berapa Ayo Yang dimakan Lima Semua Dagingnya Berapa Semua Dagingnya Delapan Nah Tulisannya Agak Selega Kemudian Yang Sini Ini Yang dimakan Beruang Berapa Tiga Dagingnya Semua Berapa Tadi Delapan Pembacanya Berapa Tiga Per Delapan Berikutnya Perhatikan Gambar Berikut Untuk Mempelajari Bilangan Pecahan Nah Ini Yang Utuh Ini Utuh Namanya Satu Kemudian Dipotong Menjadi Dua Yang Satu Bagian Saya Kasih Warna Biru Yang Satunya Saya Kasih Warna Putih Yang Biru Punya Pak Rumat Yang 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 Putih Punya Umar Nah Ini Tuliskan Disini Namanya Satu Per Dua Berarti Pak Rumat Punya Setengah Bagian Satu Per Membacanya Setengah Umar Juga Punya Setengah Kemudian Dari Setengah Ini Pak Rumat Saya Potong Lagi Punya Pak Rahman Potong Lagi Saya Kasihkan Ke Kamu Ini Saya Kasihkan Ke Kamu Satu Bagian Untuk Umu Ya Satu Bagian Namanya Satu Per Empat Karena Satu Bagian Dari Empat Bagian Nah Ini Satu Ini Lagi Untuk Saya Kemudian Punyanya Gumar Kan Sudah Dipotong Jadi Dua Ya Bu Maria Ini Satu Untuk Siapa Bu Ini Saya Berikan Ya Sukur Dapat Super Empat Lima Super Berbagi Pak Nah Anak-anak Semuanya Terus Kita Lanjut Kesini Nah Saya Kebagian Masih Banyakan Bu Maka Tak Potong Lagi Saya Berikan Ke Teman Yang Lain Satu Lagi Tak Potong Punya Potong Potong Jadi Dua Lagi Punyamu Gimana Potong Jadi Dua Ya Sama Potong Jadi Dua Punyanya Bupur Potong Jadi Dua Sekalian Punyanya Pumat Potong Jadi Dua Sekalian Sekarang Kita Bagikan Satu Satu Ke Teman Teman Kita Nah Ini Dinama Seper Delapan Seper Delapan Seper Delapan Seper Delapan Seper Delapan Seper Delapan Seper Seper Delapan Nah Sekarang Anak Kita Lihat Dari Sini Kalau Ini Di Tarik Garis Tengah Dari Atas Kebawah Tarik Garis Yang Berwarna Biru Ini Semuanya Nilainya Setengah Nah Ya Tengah Nilainya Setengah Pada Disini Ada Seper Empat Seper Empat Berarti Kalau Kita Gabungkan Seperti Ini Menjadi Dua Per Empat Ini Dikatakan Dua Per Empat Kemudian Yang Sini Juga Sama Dua Per Empat Yang Sini Menjadi Satu Dua Tiga Empat Berarti Empat Per Delapan Karena Jumlah Keselurannya Delapan Yang Sini Juga Empat Per Delapan Nah Kalau Kita Perhatikan Anak Kita Garis Tengah Ini Dari Atas Kebawah Ternyata Setengah Itu Besarnya Sama Dengan Dua Per Empat Eh Dilihat Lagi Di Belawah Sama Dengan Empat Per Delapan Nah Kalau Kita Tuliskan Dalam Becahan Menjadi Seperti Ini Nah Setengah Sama Dengan Dua Per Empat Sama Dengan Empat Per Delapan Ternyata Sama Sama Ternyata Nilainya Sama Besarnya Sama 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 Besarnya Yang Virus Besarnya Sama Yang Putih Besarnya Sama Ini Dua Per Empat Nilainya Sama Dengan Setengah Empat Per Lapan Sama Dengan Setengah Sama Dengan Dua Per Empat Jelas ya Sampai Sini Anak Ya Berarti Setengah Itu Bisa Juga Disebut Dua Per Empat Bisa Juga Disebut Empat Per Delapan Ya Dan Seterusnya Ya Nah Anak-anak semuanya Yuk kita lanjutkan Sekarang Kalau sudah jelas Sudah bisa Dimengerti Dengan Baik Yuk kita Sekarang Kita Berlatih Sobalah Berlatih Menuliskan Pecahan Yang Senilai Dengan Dua Per Tiga Ini Dua Per Tiga Yang Senilai Berapa Ini Contohnya Seperti Ini Dua Per Tiga Bagian Ya Nah Ini Senilai Besarnya Sama Tapi Ini Berapa Ya Ini Berapa Ya Ini Sama Ini 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 Besarnya Sama Sebenarnya Sama Dua Per Tiga Semua Tapi Penyebutnya Berbeda Beda Ini Karena Dibagi Bermacam Macam Ini Dibagi 12 Yang Ini Dibagi 6 Dibagi 6 Bagian Yang Bawah Dibagi 12 Bagian Nah Ini Menjadi Tugasmu Dikerjakan Di Buku Matematisamu Ya Mencari Nama Lain Ya Anak Mencari Nama Lain Dari Dua Per Tiga Kemudian Yang Ini Ini Juga Sama Sebenarnya Seorang Petugas Sirkus Mempersiapkan Makanan Untuk Hewan Peliharaannya Petugas Tersebut Memotong Daging Menjadi 15 Bagian Yang Sama Besar 7 Bagian Diberikan Untuk Beruang 6 Bagian Diberikan Untuk Harimau Sisanya Mereka Berikan Untuk Singa Nah Sekarang Disini Anak Anak Tulis Bagian Daging Yang Dimakan Harimau Berapa Harimau Nah Ini Ditulis Disini Pecahannya Kayak Apa Berapa Perberapa Untuk Tegasnya Anak Anak Jadi 1 Ini 2 3 4 5 Ada 5 Paham Anak Coba Diulangi Bagian Bagian Yang Dimakan Harimau Itu Kamu Tulis Nilai Pecahannya Jadi Yang Dimakan Harimau Itu Berapa Dagingnya Dipotong Potong Menjadi Berapa Nah Daging Yang Dipotong Potong Itu Itu Penyebut Yang Dimakan Ditulis Di atas Yang Dinamakan Pembilang Jelas Anak Ya Jelas Ya Sekarang Kita Lanjutkan Nah Anak Anak Semuanya Ini Profesi Yang Berbeda Ini Adalah Pelatih Yang Bertugas Untuk Melatih Hewan Hewan Agar Dapat Tampil Ini Pelatih Hewan Hewan Untuk Sirkus Ini Yang Melatih Beruang Namanya Pelatih Beruang Ada Yang Melatih Gajah Sendiri Ada Yang Melatih Harimau Sendiri Nah Kemudian Ada Petugas Lain Nah Ini Bertugas Untuk Menyiapkan Tempat Pertunjukannya Nah Ini Profesinya Bekerja Di sirkus Tapi tugasnya Menyiapkan Tempat Pertunjukannya Nah Di dalam sirkus Masih ada Peran yang lain Lagi Ada peran Yang lain Lagi Nah Contohnya Apa Ini contoh Saja Pegawai Yang bertugas Untuk Menjual Tiket Nah Nah Anak-anak Semuanya Pasti Sudah Tahu Kalau Setiap Orang Dalam Satu Organisasi Dalam Keluarga Ya Di sekolah Ataupun Di rumah Pasti Punya Peran Masing-masing Punya tugas Sendiri Sendiri Kalau Di sekolah Misalnya Ini Contoh Di sekolah Di sekolah Ada Kepala sekolah Tugasnya Berbeda Dengan Pak Roma Dengan Bu Mariyati Kalau Bu Mariyati Guru Tugasnya Mengajar Di situ Ada penjaga sekolah Ada paran Penjaga sekolah Tugasnya Menjaga Lingkungan Sekolah Ada Mas Adit Mas Adit Operator Selaku Kepala Tata Usaha Tugasnya Berbeda Lagi Anak-anak semuanya Tentu Anak-anak Di dalam kelas Kemarin Ketika di kelas 2 Karena ini Belum mumpul Di kelas 3 Ada ketua kelasnya Ada sekretarisnya Ada pendaranya Tugasnya juga Berbeda Nah itu peran Sesuai dengan Perannya Masing-masing Nah Anak-anak semuanya Sekarang Yuk Kita Baca dongeng Yuk Kita Baca dongeng Ya Nah Hari ini ada Sebuah dongeng Tentang Si Kancil Dan Buaya Yang akan Dipasakan Ya Gumar Silahkan Gumar Anak-anak Perhatikan ya Gumar akan Membaca Kamu bisa Menyemak Buku Tema 2 Halaman 197 Ya Si Kancil Dan Buaya Kukurukuk Krukukuk Krukukuk Terdengar suara Dari perut Si Kancil Si Kancil pun Terbangun Dari tidurnya Perutnya Terasa Sangat lapar Setelah Seharian Bermain Dan Akhirnya Tertidur Di Dalam Hutan Si Kancil Membayangkan Mentimun Makanan Kesukaannya Kebun Mentimun Tumbuh Subur Di Seberang Sungai Kancil Ingin Sekali Memetik Mentimun Di Kebun Itu Namun Kancil Kebingungan Mencari Cara Untuk Dapat Menyeberangi Sungai Sementara Itu Banyak Sekali Buaya Yang Tinggal Di Dalam Sungai Si Kancil Pun Berfikir Dan Mencari Akal Agar Dapat Menyeberangi Sungai Tiba-tiba Ia Berteriak Memanggil Para Buaya Hai Buaya Keluarlah Teriak Si Kancil Ada 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 Teriak 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 Kancil Sahut Buaya Apakah Kalian Tidak Merasa Lapar Aku Dengar Di Seberang Sungai Itu Ada Banyak Daging Segar Yang Siap Disantap Kenapa Kalian Tidak Kesana Tanya Si Kancil Aku Mau Mengambilnya Daging Itu Untuk Kalian Asal Bantu Aku Menyeberangkan Sungai Itu Lanjut Si Kancil Baiklah Tetapi Bagaimana Kami Bisa Membantumu Tanya Buaya Berbarislah Kalian Sampai Ujung Sungai Itu Biarkan Aku Berjalan Menyeberangi Sungai Melalui Punggung Kalian Kata Kancil Si Kancil Terus Melompat Dari Satu Punggung Buaya Ke Buaya Lainnya Hingga Akhirnya Si Kancil Sampai Di Seberang Sungai Dan Mengucapkan Terima kasih Kepada Buaya Buaya Itu Atas Bantuannya Nah Itu Anak Dongeng Yang Disampaikan Bumari Hati Tapi Anak Kalau Dilihat Dari Sini Dongeng Ini Belum Selesai Belum Selesai Belum Berakhir Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Buatlah Akhir Dari cerita Tersebut Sesuai Dengan Imajinasi Masing-masing Sesuai Dengan Keinginan Masing-masing Akhirnya Kayak Apa Ya Silahkan Dibuat Ya Sesuai Dengan Keinginan Ah Saya Saya Pengen Akhirnya Seperti Apa Itu Terserah Kamu Silahkan Dilanjutkan Sampai Selesai Menurut Kamu Ceritanya Yang Berikutnya Ini Yang Berikutnya Sebutkan Tokoh Yang ada Dalam Cerita Dongeng Dan Sifatnya Tadi Ada Siapa Dan Siapa Sifatnya Kayak Apa Nah Seperti Itu Nah Kalau Sudah Ini Sudah Dibuat Yang Sudah Dibuat Kemudian Kamu Rencanakan Untuk Bermain Peran Tapi Bermain Perannya Otomatis Di rumah Masing-masing Tidak Bersama Kelompok Silahkan Berperan Dengan Apa Ada yang Berperan Sebagai Kancil Ada yang Berperan Sebagai Buaya Kan cukup Dua orang Berarti Kancil Dan Buaya Maka Anak Bisa Bermain Peran Bersama Adik Ataupun Bersama Kakak Atau Mungkin Bersama Ayah Dan Ibu Nah Ini Anak Anak Ditulis Di Bukumu Yang Ini Akhirnya Kayak Apa Ceritanya Kamu Lanjutkan Kemudian Kamu Tuliskan Tokoh-tokohnya Dan Sifat-sifatnya Dipukul Tugas Jadi Ini Ada Dua Tugas Ya Bu Maria Matematika Tadi Lima Soal Kemudian Yang Ini Ada Lagi Yang Dipukul Tema Ada Dua Soal Bisa Lupa Ditulis Tema Berapa Subtema Berapa Pembelajaran Berapa Dan Tanggal Berapa Supaya Rabi Semuanya Nah Anak Anak Semuanya Dengan Berakhirnya Kalian Membuat Rencana Bermain Beran Maka Berakhir Pula Pembelajaran Kita Pada Kesempatan Hari Ini Tentu Anak Sudah Jelas Semuanya Ya Ya Baik Kalau Itu Sekarang Kita Refleksisikan Apa Yang Kita Pelajari Pada Hari Ini Nah Yang Kedua Bagaimana Perasaanmu Setelah Berlatih Bermain Peran Nah Ini Belum Dijalankan Ini Berlatihnya Nanti Bersama Orang Tuamu Atau Bersama Kakak Di rumah Kemudian Menuliskan Pengalaman Berbagai Tugas Tadi Sudah Jelaskan Kemudian Menyesuaikan Soal-soal Pecahan Lagi Tapi Masih Disisalkan Lima Soal Silahkan Dikerjakan Ya Kemudian Kegiatan Apa Yang Paling Kamu Sukai Kemudian Informasi Apa Yang Ingin Kamu Ketahui Lebih Lanjut Kemudian Yang Terakhir Anak Anak Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Informasi Tersebut Kalau Pak Menyarankan Membaca Jangan Sampai Ditinggalkan Ya Membaca Karena Membaca Itu Merupakan Sendilanya Ilmu Sendilanya Dunia Kita Membaca Anak Anak Mau Membaca Pasti Akan Tambah Pengetahuannya Baik Anak Anak Semuanya Sekarang Kita Akhiri Belajar Kita Hari Ini Dengan Berdoa Bersama Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Dengan Harapan Apa Yang Kita Belajari Bisa Benar-benar Kita Pahami Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Mulai Selesai Nah Anak-anak Semuanya Tak lupa Pak Ramadan Kemar Minta maaf Apabila Ada Kepurangan Ada Tutup kata Yang Kurang Berkenal Selanjutnya Mengucapkan Banyak Terima kasih Pada Anak-anak Semuanya Pada Siapapun Yang Membantu Kami Anak-anak Sudah Memperhatikan Mengikuti Pembelajaran Pada Kesempatan Hari ini Dengan Penuh Semangat Nah Kalau Anak-anak Suka Dengan Videonya Jangan Suka Jangan lupa Di Like Kemudian Kalau Di Share Itu Harus Karena Mungkin Di sana Ada Teman-teman Kita Yang Kepengen Ikut Belajar Sama Kita Supaya Teman-teman Kita Bisa Ikut Belajar Bersama Kita Share Kemana Pun Kru-kru Sosial Media Yang Terakhir Jangan lupa Subscribe Apabila Tombol Subcredenya Masih Berwarna Merah Sekian dari Paramah dan Pemariati Sampai jumpa lagi Pada Pembelajaran Yang Berikutnya Akhir Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Adalah